Kembali lagi di warna-warni, polisi menggedebek rumah yang dijadikan tempat penyekapan dan tindak kekerasan di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Ya, tapi belum jelas nih apa motif penyekapan namun ketiga pelaku kini telah diamankan oleh polisi. Penindakan terhadap pelaku diduga ya, penculikan dan penyekapan yang dilakukan oleh beberapa orang, ada tiga orang yang ditamankan. Dengan senjata lengkap, anggota di Reskrimum Polda, Metro Jaya menggedebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi penyekapan seorang korban berinisial MS di kawasan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu Malam. Dalam penggebekan, petugas berhasil meringkus tiga orang pelaku, sementara korban yang disekap dalam gudang berhasil diselamatkan petugas. Penggebekan dilakukan berdasarkan laporan dari istri korban yang mencurigai suaminya disekap lebih dari seminggu, sejak 7 Januari lalu oleh para pelaku. Motif penyekapan dan tindak kekerasan diduga karena masalah keuangan, antara korban sebagai mitra kerja dan pelaku sebagai event organizer. Motif penyekapan dan tindak kekerasan diduga menculikan dan penyekapan yang dilakukan oleh beberapa orang, ada tiga orang yang ditamankan terhadap seseorang yang diduga ada kaitannya dengan masalah keuangan. Pasca penggebekan, rumah sekaligus kantor event organizer yang memiliki sekitar 30 karyawan ini tampak sepi. Hanya terlihat seorang penjaga keamanan yang ketika dikonfirmasi, mengaku tidak tahu-menahu soal adanya penyekapan. Tidak ada sebelumnya, tidak ada tanda-tanda mencurigakan apa gitu untuk berlaku teman. Saya juga tidak tahu kalau posisi laku jajan ini. Seperti balang, tidak ada perlaku yang aneh. Setahu aku sih, lihat kalau aku lagi merek-merek dan nyaman. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam. Ketiga pelaku dan korban diamankan di polda Metro Jaya guna dimintai keterangan. Nova Yul Henry melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!